Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Khususnya santri pesantren modern Al-Amana Jendwangi Sidoarjo Kuasa itu seperti sebuah kompetisi Ada bapak penyisian Ada bapak semifinal Ada bapak final Di bapak pertama Pesertanya pasti sangat banyak Dan peserta menjadi lebih sedikit Terseleksi setelah masuk bapak semifinal Dan menjadi lebih sedikit lagi ketika masuk bapak final Saya berharap para santri dan keluarga besar pesantren modern Al-Amana Bisa mengikuti kompetisi ini Mengikuti madrasah rohani ini Sampai bapak final Dan nanti Allah berkenan menyematkan sebuah prestasi Prestasi rohani Peningkatan martabat spiritual Menjadi orang-orang yang dimuliakan Dan dicintai oleh Allah SWT Amin Para santri sebelum saya teruskan vlog ini Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng Agar kami termotivasi Untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas Dan bagi mereka yang sudah subscribe Saya sampaikan Terima kasih Semoga vlog-vlog baru yang mampir di kawai kalian Menjadi vlog yang menghibur Syukur Memotivasi kita semua Untuk memperhatikan Dan merenungi realitas kejadian peristiwa Yang terjadi di sekitar kita Karena ketintaan Allah kepada kita adalah Menjadikan segala sesuatu Sebagai pelajaran Para santri Kalian tidak asing dengan tempat ini Di masjid kita Tempat kita untuk Melaksanakan beberapa kewajiban harian Misalnya solat jamaah Kita kerjakan di masjid Membaca Al-Quran Kita lakukan di masjid Dan banyak kegiatan yang lain Kita selenggarakan di sini Tapi barangkali Kalian belum tahu Sejarah masjid ini Tahun 2004 Ketika santri belum terlalu banyak Kita belum punya masjid Kita hanya punya Musola Yang sekarang ditempati Sebagai kantin Musola darurat Sehingga ketika kita Solat Selalu Kurang Pada satu malam Kita tarweh dengan para santri Tradisi kita kan tarwehnya malam Jam 1 jam 2 Nah pada jam itu hujan Jadi kita tarweh Sebagian besar dari santri Termasuk saya Kehujanan Pada saat kehujanan itulah Saya bermohon kepada Allah Ya Allah Berikan kami masjid Ini yang pertama Yang saya lakukan Kemudian yang kedua Yang saya lakukan Adalah Saya mengikuti Safari Ramadan Yang dilakukan oleh Pak Jamat Dan Tokoh-tokoh masyarakat Saya ikut keliling Dari satu desa Ke desa yang lain Yang Di dalam kegiatan Safari Ramadan itu Kecuali Salat Tahiyat Al-Masjid Juga berbincang-bincang Dengan Warga Tokoh masyarakat Di sekitar masjid itu Nah pada saat Saya salat Di masjid-masjid itu Maka saya Bermohon Ya Allah Berikan kami Masjid Seperti Engkau memberikan Kepada Desa ini Yang setelah Engkau berikan masjid Yang sangat besar Dan bagus Para santri Pada saat itu Impian Untuk membangun Masjid itu Jauh di langit sana Karena Kita tidak punya Cukup dana Untuk itu Kita Sangat terbatas Kemampuan kita Untuk Membangun itu Makanya Masjid itu Menjadi Impian Bahkan Saya bermimpi Saya ingin Keliling Indonesia Untuk mencari Dana Agar Allah berkenan Memberikan Memberikan Sebuah masjid Yang Yang representatif Untuk Para santri Para santri Kemudian Datang Seorang Laki-laki Yang Dia mengaku Dubes Bukan Duta Besar Tapi Dia Berkata Dukun Besar Ya Tamu-tamu Seperti itu Banyak Di tempat Kita Kemudian Dia Mengajak Saya Dan Menanyain Saya Sampai Pengen perguruan Tinggi Atau Masjid Kemudian Saya bilang Saat ini Kami Memerlukan Masjid Kemudian Saya diajak Di gedung SD sana Dulu gedung Aliyah Sekarang Di tempat SD Dan sebentar lagi Akan bergeser Tempat itu Akan dipakai Untuk SMP Karena gedung SD Sudah kita siapkan Yang baru Kemudian Beliau Sholat Saya menjadi Makmumnya Kemudian setelah Sholat Beliau Berdoa Dan saya Mengamini Entah Karena Doa Beliau Atau Karena Yang Lain Satu Ketika Datang Orang Menawarkan Saya Untuk Bisa Pergi Haji Sekali Lagi Impian Pribadi Saya Adalah Bisa Pergi Haji Di antaranya Motivasinya Adalah Karena Banyak Orang Yang Sudah Memanggil Saya Di Berbagai Tempat Berbagai Forum Apa Padahal Saya Belum Punya Kemampuan Untuk Haji Saya Senang Dengan Tawaran Itu Tapi Saya Ingat Saya Pengen Masjid Haji Belum Wajiban Bagi Saya Karena Saya Belum Mampu Kemudian Saya Bilang Kepada Orang Itu Mas Saya Kepingin Masjid Kemudian Orang Itu Pergi Saya Pikir Enggak Mungkin Dia Akan Memenuhi Apa Yang Saya Inginkan Saya Bilang Kepada Dia Walaupun Pondasi Saja Enggak Jadi Masalah Yang Penting Sudah Ada Rencana Untuk Masjid Para Santri Ternyata Rencana Allah Lain Orang Tadi Datang Kembali Dan Bilang Ya Ustadz Pergi Haji Dan Juga Dibangun Kas Masjid Subhanallah Ini Pelajaran Penting Bagi Kita Kalau Allah Menghendaki Sesuatu Yang Saya Bayangkan Sangat Sulit Sesuatu Yang Saya Imanjikan Jauh Di Langit Sana Ternyata Demikian Mudah Allah Memberikannya Kemudian Memang Saya Bisa Pergi Haji Kemudian Masjid Ini Dibangun Seperti Ini Kalau Sekarang Tidak Tampak Sangat Baik Karena Memang Sudah Banyak Masjid Yang Lain Tapi Dulu Pada Waktu Masjid Ini Jadi Masjid Terbaik Yang Menurut Saya Dibanding Masjid Yang Lain Karena Masjid Ini Saya Namai Baitul Khudur Was Sa'adah Ini Orang Yang Tadi Memberikan Biaya Untuk Haji Dan Masjid Ini Namanya Yang Suami Adalah Abba Haji Huduri Istrinya Ibu Hajah Umi Sa'adah Maka Sebagai Sebuah Penghargaan Masjid Ini Saya Namakan Baitul Khudur Was Sa'adah Dengan Harapan Seperti Sabda Nabi Membala Masjidan Membala Masjidan Ban Allah Baitan Fil Jannah Siapa Yang Bangun Masjid Akan Dibangunkan Rumah Di Surga Muka Muka Kedua Beliau Yang Sudah Membangun Di Masjid Ini Dan Keduanya Sudah Wafat Semuka Allah Bangunkan Sebuah Rumah Yang Indah Rumah Yang Membahagiakan Rumah Yang Tidak Ada Duka Rumah Yang Tidak Ada Rasalah Rumah Yang Di Dalamnya Itu Sebuah Rumah Di Surga Amin Allah Amin Itu Cerita Singkat Tentang Masjid Kita Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton